Pandemi COVID-19 tidak menjadi halangan untuk tetap produktif. Ini telah dibuktikan oleh seorang ibu muda di kota Pekanbaru yang mulai merasakan gurehnya bisnis risol rumahan. Miklior by Gilang Usaha risol rumahan ini mulai dirintis Gilang bersama sejumlah anggota keluarganya sejak April lalu. Dari hanya satu varian rasa, saat ini sudah ada tiga varian rasa yang dijual oleh Miklior by Gilang hingga ke sejumlah kota di luar provinsi. Kalau risolnya sendiri itu awal bukanya banget itu sekitar tanggal 24 April, 24 atau 28 April gitu kurang lebih. Awalnya itu ada pesenan dari tetangga, awalnya saya PO lah itu masakan yang saya lagi buat. Ternyata antusias teman-teman yang di WA itu tadi, Alhamdulillah banget ada yang langsung pesan, aku pesannya 50, aku pesannya 30. Pertama kali buka itu kemarin, klasik isinya itu ayam, wortel, sama kentang. Terus nggak lama kemudian ada masukan, coba kok buat Amris yang isinya itu mayonnaise, sama sosis, sama telur gitu. Terus saya coba, ternyata ini yang lebih bestseller daripada yang pertama kali saya buat. Saya buat kan pertamanya kentang itu tadi, klasik ya jatuhnya. Dan yang ternyata yang laris banget bestsellernya adalah mayonnaise tadi, American Resoless. Semua produk Resol Miklior Baigilang dibuat dengan bahan-bahan segar dan berkualitas baik. Sementara untuk proses produksinya, dikerjakan dengan penuh ketelatenan untuk mencapai rasa dan kualitas yang sempurna. Adonan tepung yang akan digunakan untuk membuat isian terlebih dahulu harus disaring. Tujuannya untuk mendapatkan Resol dengan tekstur yang baik. Setelah adonan siap, kulit Resol digoreng satu persatu menggunakan teflon di atas kompor hingga kematangan tertentu. Di sini perlu kecermatan yang baik, sebab bila tidak mencapai kematangan yang pas, kulit Resol akan hancur saat diangkat. Pemesanan Resol Miklior Baigilang tidak hanya dijual untuk wilayah kota Pekanbaru, namun telah merambah pasar di kota Medan dan Palembang. Sehari, alhamdulillahnya, sudah tiga hari belakangan ini, kita selalu keluar lebih dari 150 pieces perharinya. Dan alhamdulillahnya, setiap minggu itu saya ada pengantaran ke luar daerah, ke Medan, sekitar 20 Pek atau 200 pieces ke Medan sendiri. Kalau untuk luar kota sendiri itu, saya sudah ke Jambi, ke Duri yang paling dekat, sama ke Medan. Dan, next time ini insya Allah bakal ke Palembang, sama ke Padang. Resol Miklior Baigilang, umumnya dipesan dalam bentuk Frozen, dibanderol dengan harga Rp 3.000 per piece. Anda juga bisa memesan Resol yang telah digoreng dan siap untuk dikonsumsi. Bagi Anda yang ingin mencoba gurihnya Miklior Baigilang, Anda dapat langsung memesannya lewat Instagram dan kontak WhatsApp-nya. Terima kasih telah menonton!